Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Faradila Ramadhani yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok satu hari ini. Topik yang akan kami bahas adalah tentang sel. Ada pun anggota kelompok saya adalah Baik teman-teman langsung saja kita mulai selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi saya persilahkan untuk Viola Rahma untuk menyampaikan materi yang pertama. Mohon maaf sebelumnya slide-nya belum ditampilin powerpoint-nya. Boleh ditampilin oleh kompok siapa tadi Faradila? Kompok satu. Faradila silahkan. Siapa saya yang bisa menampilkan silahkan Faradila boleh. Saya tidak ada laptop Bu. Ya tanya ke temannya siapa ya. Ya silahkan. Share screen ya. Lagi hubungi kawan untuk tampilin PPT-nya Bu. Atau langsung disampaikan aja Bu? Boleh, boleh. Langsung disebut aja di grup ini. Oke Bu. Baiklah saya akan menjelaskan. Powerpoint-nya dulu. Siapa yang akan mention ya. Saya aja Bu yang share. Oke share aja. Terima kasih. Sudah kelihatan PPT-nya. Sudah, sudah. Oke. Boleh aja. Yang ke sejarahnya Fatih. Oke. Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah sel. Penelitian sel itu telah berlangsung lebih dari 300 tahun seiring dengan penemuan mikroskopnya. Penemuan mikroskop pertama kali itu pada abad ke-17. Pendeknya para peneliti mulai meneliti jaringan biologi, baik jaringan tumbuhan maupun jaringan hewan yang sudah mati maupun jaringan yang masih hidup. Dengan tujuan untuk lebih mengerti mengenai ilmu kehidupan. Orang yang pertama kali membuka jalannya sejarah penemuan sel ini adalah Robert Cook pada tahun 1665. Ia pertama kali mengamati sel gabus yang telah mati. Meskipun demikian hasil kerjanya inilah yang membuka sejarah penemuan. Ia pertama kali itu mengamati sayatan gabus batang tanaman Perkus Ruber dengan menggunakan mikroskop rencangannya sendiri. Di situ dia melihat bahwa ada banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Dan ruang yang kosong itu disebutnya dengan selulea atau sekarang lebih kita kenal dengan sel. Kemudian pada tahun 1632 sampai 1723, seorang ilmuwan bernama Antoni van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja hoop ini. Kemudian ia mempelajari lebih dalam tentang sel-sel ini dengan menggunakan mikroskop yang telah ia buat sendiri. Dari situ dia mulai mengamati air rendam menjerami. Untuk lebih jelasnya tentang Robert Cook dan Antoni van Leeuwenhoek ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Dan di sejarah sel ini juga ada beberapa penemuan penting yang telah ditemukan. Salah satunya adalah Matthias Jacobs Biden, seorang botanis pada tahun 1838, mengatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Dan juga Theodore Spahn, seorang zoologis pada tahun 1839, mengatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel. Dari dua pendapat ini bisa kita simpulkan bahwa semua makhluk hidup itu memiliki sel. Selanjutnya tentang definisi sel akan dijelaskan oleh teman saya, Nira Una. Terima kasih. Lanjut aja dulu ya. Silahkan selanjutnya. Saya Nira Una akan menjelaskan tentang definisi sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel. Sel disebut sebagai satuan setelan makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Sel sendiri berasal dari kata cela yang merupakan bahasa latin yang artinya ruangan kecil. Sel mengandung materi genetik yaitu materi yang penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada ketukungannya. Sekian dari definisi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilda Zahara. Baik, saya Wilda Zahara akan menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe sel. Sel dibedakan menjadi dua bagian yaitu tipe sel eukaryot dan prokaryot. Sel eukaryot merupakan sel yang memiliki inti sel yang bisa disebut nukleus. Sedangkan prokaryot dikenal dengan sel yang tidak memiliki nukleus. Saya akan menjelaskan beberapa perbedaannya. Untuk ukuran sel eukaryot berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Sedangkan untuk prokaryot berkisar antara 1 sampai 10 mikron. Untuk reproduksinya secara mitosis atau bisa disebut dengan sel tubuh. Untuk prokaryot sendiri, reproduksinya secara asesual yaitu pembelahan binar, transportasi, transformasi, konjugasi, dan juga transduksi. Untuk sifatnya sama yaitu dapat bersifat autotroph dan heterotroph. Apa itu autotroph dan heterotroph? Autotroph bisa mengubah bahan anorganik menjadi organik. Menggunakan energi matahari atau bisa disebut juga dengan fotosintesis. Sedangkan heterotroph membutuhkan senyawa organik. Di mana karbon di ekstral untuk pertumbuhan atau bisa disebut dengan konsumer. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Finenziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan mendapatkan energi dari organi sel. Mitrokondria. Nah, yang merupakan mitrokondria merupakan organil sel sitoplamis yang berupa dalam bentuk hidup dan matinya sel. Fungsi utama mitrokondria itu adalah produk ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme, energi menghasilkan ROS dan menghasilkan hemortistatis, CA. Terdapat sintrorial yang berfungsi dalam pembelahan sel mitosis maupun meiosis. Mitosis terjadi di sel sotanik. Sel tubuh maupun sel hewan, manusia. Contoh, pembelahan meiosis. Antara lain terjadi pada sel akar, sel batang, sel daun, sel kulit, sel hati, sel epitel, dan sel mosomatik lainnya. Berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan sel miosis melalui tahap yang lebih kompleks. Terus ukuran sel, ukuran sel hewan lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan, yaitu kisaran 10 hingga 30 mikrometer. Terus yang keempat itu, organel lisoson lebih banyak ditemukan pada sel hewan yang memiliki sejumlah enzim untuk mencerna mikromelkul. Terus itu perbedaan satu lagi, sel tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai, sel tumbuhan memperoleh energi dan floroplast melalui proses fotosintesis. Terus itu memiliki dinding sel yang cukup keras, rikit, untuk melindungi dan menjaga kestabilan sel. Terus itu ukurannya dapat lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Mulai dari 10 hingga 100 mikrometer. organel, vakuola memenuhi ruang dalam sel hingga 90%. Terdapat sejumlah enzim dengan berbagai macam fungsi dan bagian interiornya. Dapat digunakan sebagai penyimpanan nutrien. Cuma itu yang bisa saya dapat sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya siapa selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada slide ini kita akan masuk pada tokoh penemu sel. Yang pertama, Robert Hooke. Ia adalah penemu sel yang pertama sekali. Siapa itu Robert Hooke? Robert Hooke adalah penemu ahli kimia dan matematika arsitek dan filsuf berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sehatan gabus batang tanaman kuarkus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatannya, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini, kemudian ia beri nama dengan istilah selule atau sel. Sel-sel yang ditemukan Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemu sel. Baik, sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Irgi Sifamultazam. Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar, Bu? Sudah. Tadi saya Irgi Sifamultazam disini akan menjelaskan tokoh yaitu Van Helmon. Tapi sebelum saya menjelaskan tokoh Van Helmon tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya teori abiogenesis. Karena teori tersebut bersangkutan dengan si percobaan Sifamultazam ini. Teori abiogenesis adalah teori yang menjelaskan bahwasannya makhluk hidup berasal dari benda yang tak hidup. Dan pandangan lain dari teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup ada secara tiba-tiba. Dan Sifamultazam melakukan sebuah percobaan, yaitu dengan baju yang kotor yang terkena keringat manusia dan disimpan di dalam gudang. Lalu ditaburi dengan biji-bija seperti gandum. Dan ditunggu setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari muncullah seekor tikus dari baju tersebut. Jadi dari dua teori ini dapat disimpulkan bahwasannya benda mati bisa mendatangkan benda yang hidup. Baik, ini saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Emma Fadila. Baiklah, suara saya kedengaran enggak, Bu? Suara saya dengar? Sudah, oke. Dengar, dengar. Ibu, suara saya dengar enggak? Ibu, suara saya dengar enggak, Bu? Dengar, dengar, Emma. Lanjut ya. Ini saya akan menjelaskan tentang Francesco Reddy. Sebelum itu, sebelum mengenal lebih jauh tentang siapa toko Francesco Reddy ini, beliau itu merupakan seorang ahli bedah, seorang dokter bedah, dan juga merupakan seorang naturalis, ahli biologi, penyair dari negara Italia. Dan juga beliau ini dikenal sebagai bapak pendiri biologi eksperimental. Selain itu, beliau juga merupakan bapak para psikologi modern. Nah, perlu kita ketahui bahwa bapak Francesco Reddy ini merupakan orang yang pertama kali menyanggah teori abiogenesis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Irgi, teori abiogenesis itu merupakan, teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Seperti kain baju manusia yang diletakkan di dalam sebuah gudang, diberikan beberapa kayak jerami, tiba-tiba ada tikus, seperti yang dijelaskan oleh Irgi. Namun, di pikiran bapak Francesco Reddy ini, ah masa tikus berasal dari maju, masa makhluk hidup berasal dari benda mati, jadi Francesco Reddy ini mengambil keputusan untuk melakukan percobaan atau eksperimen untuk menyanggah teori tersebut. Lalu percobaannya ada di slide berikutnya. Ada dua percobaan yang dilakukan oleh Francesco Reddy. Yang pertama, beliau menyediakan dua toples, yang masing-masing toples itu berisikan sepotong daging, yang dimana toples yang pertama itu dibiarkan terbuka, dan toples yang kedua itu ditutup dengan rapat. Setelah beberapa hari melakukan eksperimen itu, kemudian diamati kembali oleh bapak Francesco Reddy ini. Dan hasil yang ditemukan ialah, di toples yang pertama itu ditemukannya larva di permukaan daging atau yang terdapat pada daging itu. Dan adanya lalat yang daging itu diterumunin oleh lalat. Dan toples yang tertutup itu bersih sama sekali, mungkin terjadi pembusukan, tapi tidak adanya larva di permukaan atau di dalam daging tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati, melainkan berasal dari telur lalat. Untuk meyakinkan eksperimennya, untuk memperkuat eksperimennya, Bapak Francesco Reddy ini membuat satu botol lagi, menyediakan satu botol lagi, yang dimana botol yang ketiga itu ditutup dengan kain kasar. Kenapa harus dengan kain kasar? Karena kan kain kasar itu kan memiliki rongga, memiliki pori-pori yang sangat kecil. Jadi, supaya adanya sirkulasi udara yang masuk. Kenapa harus ada sirkulasi udara yang masuk? Supaya terjadi pembusukan terhadap daging. Karena kan yang toples pertama sama toples ketiga itu kan sama-sama adanya sirkulasi, adanya ruangan, adanya pori-pori untuk udara itu masuk. Tapi bedanya di toples yang pertama sama toples ketiga ini, lalatnya nggak bisa masuk ke dalam toples. Jadi, itulah kenapa harus ada toples ketiga yang harus ditutup dengan kain kasar. Setelah melakukan beberapa hari, diamati kembali, dan terdapat tiga perbedaan di antara toples tersebut. Yang toples pertama, kejadiannya sama seperti eksperimen pertama, toples kedua juga sama, dan yang di toples ketiga ini ada larva, tapi tidak terdapat di dagingnya, melainkan di atas kain kasarnya. Jadi, kalau kita umpamakan kan, itu kan karena adanya pori-pori dari kain kasar itu kan, aroma dagingnya itu kan keluar, aroma busuknya itu kan keluar. Jadi, mengundang lalat ini untuk hinggap ke toples ini, namun tidak sampai hinggap ke dalam dagingnya, hanya di kain kasarnya saja. Jadi, itulah mengapa adanya telur lalat di kain kasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati, melainkan berasal dari lalat seperti larva itu, bukan berasal dari dagingnya itu sendiri, tapi dari lalat adanya perantara. Jadi, larva itu perantaranya dari lalat, dari telur lalat yang berubah menjadi belatung atau ulat. Jadi, dapat disimpulkan kembali bahwa makhluk itu berasal dari makhluk hidup lainnya, dan disitulah munculnya teori abiogenesis. Selanjutnya, ada beberapa lagi penemuan, tokoh penemuan dari teori abiogenesis ini yang akan dijelaskan oleh Hiyem Miratun Salihah. Sekian. Oke, 9 menit lagi nanti akan mati nih. Kita lanjut nanti setelah ini. Kalau mati, kita lanjut lagi ya. Ini boleh lanjut siapa nih Hantur Lazarus? Ini siapa yang akan bahas, Emma? Iya, Ibu. Ini siapa yang bahas nih untuk pelajar? Iya. Hiyem Miratun Salihah, Bu. Iya, silahkan. Ibu. Iya. Tidak kedengaran suaranya ya? Udah, Bu? Udah kedengaran? Oke, jelas. Jelas, silahkan. Baiklah, selanjutnya adalah Lazarus Palanzani. Sebelum kepercobaannya, Lazarus Palanzani ini lahir pada tanggal 10 Januari 1729 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1799. Beliau ini adalah seorang imam, ahli fisiologi dan ilmuwan asal Italia. Baiklah, di sini ada gambar di layar percobaan Lazarus Palanzani. Hampir mirip dengan Francisco Reddy. Percobaan hampir mirip dengan Francisco Reddy, namun Lazarus Palanzani ini melakukan pengujiannya dengan memanaskan air kaldu di dua tempat yang berbeda. Lazarus Palanzani terus berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang masih hidup. Nah, kemudian beliau melakukan percobaan dengan memanaskan air kaldu tersebut di dalam dua tabung dengan kondisi yang berbeda, yaitu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kemudian setelah dipanaskan, didinginkan. Setelah didinginkan beberapa hari, setelah didinginkan beberapa hari, Lazarus Palanzani melihat kembali air kaldu tersebut dan ada perbedaan. Di air kaldu yang terbuka, terdapat air kaldunya itu geruh dan aromanya busuk. Sedangkan air kaldu yang tabung yang tertutup, air kaldunya tetap jernih. Ini kenapa? Karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Bisa dilihat gambarnya. Baik, setelah itu, Lazarus Palanzani bisa menyimpulkan, beliau membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati atau air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lain. Baiklah, sekian dari Lazarus Palanzani. Selanjutnya, ada tokoh Louis Pasteur yang akan disampaikan oleh umat oleh teman saya. Raihan Ciumira. Raihan Ciumira. Baik, saya akan menyampaikan tentang Louis Pasteur. Jadi Louis Pasteur adalah seorang ahli biotinia Perancis yang mencoba menyempurnakan percobaan Lazarus Palanzani. Jadi pada tahun 1864, Pasteur melakukan percobaan yang juga menggunakan air kaldu. Dimasukkan ke tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjaga kontak dengan udara luar. Seperti di gambar, itu ada tempat udara masuk. Rebusan untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada di awal. Udara dari luar tetap bisa masuk ke dalam labu, tapi mikroba yang datang bersama udara akan menempel di dasar leher angsa. Setelah beberapa hari didiangkan, tidak terlihat ada mikroorganisme di kaldu. Hasilnya, air kaldu tetap jernih. Kemudian, Pasteur memecahkan leher angselnya dan air kaldu di dalam labu tersebut menjadi busuk. Percobaan ini membuat Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldu. menyamankan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air kaldu bersamaan dengan bubun. Hasil eksperimen Pasteur akhirnya berhasil menembangkan teori abiogenesis dan memajukan teori biogenesis. teori biogenesis kemudian dirumuskan dalam postulat sebagai berikut. Yaitu Omnia Fifum Ex Opho artinya makhluk hidup berasal dari telur. Omnia Ophum Ex Opho artinya telur berasal dari makhluk hidup. Dan Omnia Fifum Ex Opho yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Siapa selanjutnya? Saya. Jadi saya akan berbicara tentang Rudolf Virchow. Jadi pada abad ke-19 penelitian tentang sel semakin berkembang. Jadi para peli banyak yang bermunculan dan melahirkan beberapa teori tentang sel. Terutama sel tentang Rudolf Virchow. Jadi teori sel yang dinyatakan oleh Rudolf Virchow tahun 1895 yaitu sel merupakan kesatuan reproduksi. Sel yang terbentuk merupakan hasil reproduksi dari sel. Jadi kesimpulannya satuan terkecil dalam reproduksi adalah sel. Baik, terima kasih Bu. Jadi teori selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Fati Astika akan menjelaskan teori sel menurut Max Schultz. Nah, teori sel menurut Max Schultz adalah unit fungsional dari tubuh makhluk hidup. Dan kemudian beliau menemukan bagian hidup dari sebuah sel dan dinamakan sebagai protoplasma. Nah, jadi maksud dari secara fungsionalnya itu tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya itu dapat berfungsi. Jadi kegiatan tiap-tiap sel itu akan membentuk suatu organisme yang baru. Kemudian semua sel makhluk hidup mampu berkembang biak untuk memperbanyak diri yang dilakukan dengan cara pembelahan sel yang baik oleh setiap organisme yaitu organisme bersel satu maupun organisme bersel banyak diantaranya atau uniseluler dan multiseluler. Jadi dapat diringkas lagi disebut kenapa disebut unit fungsional? Dikarenakan di dalam sel itu berlangsungnya proses hidup dan juga berlangsungnya berbagai reaksi kimia kehidupan lainnya. Kemudian dapat kita simpulkan pendapat dari Max Schultz yaitu yang pertama di poin pertama protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Itu disebabkan karena terjadinya berbagai macam reaksi kimia dalam sel. Kemudian poin kedua yaitu protoplasma bukan hanya bagian struktur sel tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat langsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Nah ini yang saya katakan tadi sebagai unit fungsional dari sel. Jadi sel itu bukan hanya terdapat bagian struktur sel tetapi juga bagian fungsinya. Kemudian yang ketiga protoplasma juga merupakan tempat terjadinya proses hidup. Nah maksudnya di sini adalah sel itu pasti sel akan terus berkembang. Nah seperti halnya manusia kita sebagai salah satu contoh makhluk hidup kita akan terus menerus tumbuh-tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir yang keempat ada sel merupakan masa protoplasma berinti. Nah berinti ini yaitu sel eukaryotik yang seperti dijelaskan oleh Yilda Zahara dia ada dua eukaryotik dan prokaryotik. Kemudian dengan atau tanpa dinding sel contohnya seperti pada sel tumbuhan dan hewan sel tumbuhan dengan dinding sel dan sel hewan tanpa dinding sel. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya Sahayati. untuk selanjutnya selamat menikmati. Terima kasih.